Pada periode pasca kemerdekaan, Indonesia banyak mengalami berbagai pertempuran besar Salah satunya ialah pertempuran Ambarawa Pada pertempuran ini, rakyat Indonesia bersatu padu di bawah komando Tentara Kamanan Rakyat dalam menghadapi pasukan sekutu yang dibonceng oleh Nika Dan pada pertempuran Ambarawa inilah kebrilianan seorang Sudirman Dalam mengatur strategi pertempuran luar biasa mengakumkan Nah Cees, yuk kita bahas tentang bagaimana pertempuran ini bisa terjadi Strategi macam apa yang digunakan Tentara Kamanan Rakyat dalam pertempuran Ambarawa Atau juga dikenal dengan peristiwa Palagan Ambarawa Pada Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadier Battle mendarat di Semarang Tujuan tentara sekutu yang diwakili Inggris saat itu datang ke Indonesia Yaitu bermaksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah Kedatangan tentara sekutu ini mulanya disambut baik Bahkan nih Cees, Brigadier Battle saat itu diperbolehkan untuk mengevakuasi 19.000 interniran sekutu Yang ada di Kem Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang Apa sih interniran? Interniran tuh sebuah kem konsentrasi Cees Biasanya dipakai untuk penahanan tawanan perang yang berkelompok besar Tanpa adanya pengadilan sebelumnya Dengan kebaikan yang diberikan bangsa Indonesia tersebut Pasukan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka Tapi nyatanya di lapangan tidak seperti itu Cees Pasukan sekutu mengingkari janjinya untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia Ternyata kedatangan pasukan sekutu untuk membebaskan tawanan perang tersebut dibonceng oleh Nika Headline Indies Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda Dan pada saat tentara sekutu membebaskan tawanan perang yang kebanyakan dari pasukan Belanda Tentara sekutu malah mempersenjatainya Cees Perbuatan tentara sekutu tersebut memicu kemarahan penduduk setempat Mulai ronyam situasi saat itu Gak sampai disitu aja Cees, perbuatan tentara sekutu Setelah mempersenjatai tawanan perang, gabungan pasukan tersebut pun mulai melucuti senjata tentara keamanan rakyat Nah, disini makin panas situasi Cees Keadaan yang begitu gaduh berujung dengan pertempuran Pada 26 Oktober 1945 TKR Tentara Kamanan Rakyat Resimen 1 Keduh pimpinan Letkol M. Sarbini membalas tindakan pasukan sekutu tersebut Dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru Hal ini pun membuat pasukan sekutu terdesak Namun tentara sekutu dan Nika selamat dari kehancuran Hal ini dikarenakan kedatangan Presiden Soekarno yang mencoba menenangkan situasi Pada 2 November 1945 Presiden Soekarno bersama Brigadir Battle melakukan perundingan Dencatan senjata di Magelang Melalui perundingan tersebut tercapai beberapa kesepakatan Yang pada intinya berbunyi Pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang Untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi tawanan Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya Dengan adanya kesepakatan perundingan ini Apakah pasukan sekutu tidak berulah lagi mengganggu kedaulatan Indonesia yang baru merdeka? Nggak, Cis Nyatanya perjanjian tersebut dan alasan gencatan senjata dilakukan untuk mengulur-ulur waktu Pasukan sekutu untuk bersiap menghadapi pertempuran berikutnya dengan pasukan Indonesia, Cis Kesempatan dan kelemahan yang ada dalam pasal-pasal perjanjian tersebut Dipergunakan pasukan sekutu untuk menambah jumlah pasukannya yang berada di Magelang Agar bisa menghadapi pasukan Indonesia, Cis Kemudian yang terjadi adalah pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan Magelang menuju ke Benteng Ambarawa Dalam gerakan pengunduran diri pasukan sekutu ke Ambarawa ini, Cis Pihak pasukan sekutu melindungi pasukan dengan menempatkan pesawat terbang dalam perjalanannya Dan setibanya pasukan sekutu di Desa Pingit Pasukan sekutu melakukan teror kepada masyarakat sekitar Hal ini memicu kemarahan pasukan Indonesia dan para pejuang-pejuang lainnya Akibat peristiwa tersebut, resimen Kedutengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini Segera mengadakan pengejaran terhadap mereka Dirakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu Karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastro di Harjo Yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta Sedangkan di daerah Ngipik, tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1, Suryos Sumpeno Saat itu tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa, Cis Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut Tentara pasukan sekutu yang diperkuat senjata-senjata modern pada saat itu seperti tank Berhasil melancarkan serangan ke arah seberang timur kali panjang Kemudian menuju Kawedanan dan Pasar Projo Tak mau begitu saja menyerah, tentara keamanan rakyat di bawah pimpinan Letkol Isdiman Terus memberikan tekanan pada pasukan sekutu Pasukan sekutu yang mendapatkan tekanan perlawanan dari tentara keamanan rakyat Mulai merasa terdesak, Cis Karena merasa mulai terdesak, pasukan sekutu pun mulai melancarkan serangan udaranya Pasukan sekutu menghujani pasukan Indonesia dengan peluru dari udara Dan akhirnya adalah Letkol Isdiman gugur di medan tempur dalam pertempuran yang terjadi di dua desa sekitar Ambarawa ini, Cis Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman Merasa kehilangan seorang perwila terbaiknya Oleh karena itu, ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan Indonesia Sembari menyusun strategi, Kolonel Sudirman ternyata juga telah mengamati dan menganalisa titik lemah pasukan sekutu Koordinasi pun segera diadakan di antara komando-komando sektor tentara keamanan rakyat Pasukan Indonesia memang kalah dalam hal persenjataan dibandingkan dengan pasukan sekutu Namun, dengan jiwa kepemimpinan dan kepiawayannya dalam menyusun strategi militer Bagi Sudirman, melihat kondisi geografi Ambarawa sebagai arena pertempuran saat itu menjadi sebuah keuntungan, Cis Dikarenakan, kota Ambarawa bagian selatan berada di tanah yang miring dan terdapat rawa pening Maka Sudirman memutuskan untuk menggunakan strategi militer Tata Yuda Tradisional Atau Strategi Supit Udang Dengan strategi ini, Sudirman memberi komando yaitu membagi pasukan atas tiga kelompok Kelompok satu berada di tengah yang merupakan pasukan komando Kelompok dua ada pada sayap kanan yang berperan sebagai supit kanan Dan bagian ketiga sebagai supit kiri Inti dari strategi ini adalah pasukan tengah atau komando akan melakukan serangan pertama Dan bertujuan untuk menarik pasukan musuh sebanyak-banyaknya untuk mengikuti jalannya pertempuran, Cis Kemudian selama pasukan tengah melakukan serangan Supit kanan dan kiri mulai melancarkan serangan penyergapan ke lambung musuh bagian kanan dan kiri Namun sergapan dilakukan sedikit demi sedikit seperti udang sedang makan, Cis Sambil melakukan serangan sergapan yang sedikit demi sedikit itu Musuh akan digiring berkumpul ke tengah Dan bila semua pasukan musuh telah terkonsentrasi pada tempat yang telah ditentukan Baru deh pasukan Indonesia mulai melakukan serangan penghabisan, Cis Kurang lebih kayak gitulah sih strategi supit udang Daerah-daerah yang akan dijadikan tempat pengepungan adalah Ambarawa, Pawen, Lemah Abang, Bandungan, Tuntang, Banyu Biru, Ngampin, Jambu, Kelurahan, dan Barat Pada tanggal 12 Desember pertempuran untuk melaksanakan strategi ini pun dimulai Para pejuang Indonesia telah siap merayap mendekati sasaran yang telah ditentukan sebelumnya Beberapa pasukan Indonesia mendapat tugas dari Kolonel Sudirman untuk menguasai jalan besar Yang menghubungkan Ambarawa dan Semarang Setelah beberapa pasukan Indonesia tersebut berhasil menguasai jalan Sudirman pun memerintahkan untuk mempertahankan jalan tersebut, Cis Agar nantinya pengepungan yang dilakukan di Ambarawa bisa diselesaikan dengan sempurna Jalannya penyerangan yang dilakukan pasukan Indonesia terhadap pasukan sekutu di Ambarawa sangat sengit, Cis Namun setelah beberapa saat pasukan Indonesia berhasil menghimpit pasukan sekutu secara ketat lewat strategi supit urang tersebut, Cis Penghimpitan pasukan Indonesia terhadap pasukan sekutu dilakukan dari segala penjuru wilayah Ambarawa Terdesaklah posisi pasukan sekutu saat itu dan hanya memiliki kesempatan lolos Hanya dari arah jalan besar Ambarawa, Semarang, Cis Dan memang sengaja diciptakan oleh pasukan Indonesia Agar nantinya dilakukan serangan penghabisan di jalan besar Ambarawa, Semarang tersebut, Cis Brilliant ya, Cis, strateginya Pertempuran penghimpitan saat itu berlangsung selama 4 hari 4 malam, Cis Dan pada 15 Desember 1945, tentara sekutu menyingkir dari Ambarawa Heroik banget kan, Cis, pasukan Indonesia dalam mengusir pasukan sekutu Dengan mundurnya pasukan sekutu dari Ambarawa, menjadikan pertempuran ini sebagai kemenangan pertama bangsa Indonesia Menghadapi pertempuran setelah proklamasi kemerdekaan Sejatinya kemenangan bangsa Indonesia pada peristiwa palagan Ambarawa ini bukan hanya strategi supit urang aja, Cis Tapi kemenangan pasukan Indonesia bisa tercipta karena adanya rasa persatuan rakyat Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaannya saat itu Kemenangan atas peristiwa palagan Ambarawa ini diperoleh atas kerjasama berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam laskar-laskar Yang berhasil dipersatukan oleh Sudirman ke dalam tubuh tentara kawanan rakyat, Cis Dari peristiwa palagan Ambarawa ini, Indonesia melahirkan seorang pemimpin militer yang kepemimpinannya berkaliber dunia, Cis Bagaimana enggak coba? Pasukan sekutu yang telah berpengalaman pada perang dunia kedua Ditambah perbedaan teknologi persenjataan mampu diusir dari Ambarawa oleh pasukan Indonesia di bawah komando Sudirman Merdeka bangsaku, merdeka tanah airku Oke Cis, sekian ruang kami kali ini Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya